Dalam upaya meningkatkan transaksi non-tunai melalui digitalisasi transaksi di era saat ini, pemerintah kota Jambi, pemerintah provinsi Jambi, dan bank mandiri membuat suatu inovasi terbaru yaitu live-in pasar, yaitu pembayaran dengan menggunakan scan barcode atau kris. Kamis 3 November 2022, bertempat di pasar Angso Duo kota Jambi, kegiatan launching pasar Angso Duo siap jadi digital dengan menerapkan sistem scan barcode yang disebut dengan QR Code Indonesia Standar atau kris. Penggunaan kris ini berguna sebagai sarana pembayaran non-tunai yang dapat diandalkan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir wali kota Jambi, Carifasa, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala Pasar Angso Duo, Perwakilan OJK Jambi, dan Regional Transaction and Consumer Head. Wali kota Jambi, Carifasa, menuturkan bahwa ini merupakan suatu loncatan dalam penggunaan digitalisasi dalam mempermudah semua yang dilakukan. Dengan menggunakan kris ini, menurut wali kota Jambi, para pedagang tidak perlu lagi menyiapkan kembali uang-uang kecil untuk pengembalian pembeli. Dengan penggunaan aplikasi kris ini, akan terasa lebih aman dalam bertransaksi. Ini adalah suatu loncatan untuk menggunakan digitalisasi, jadi ini lebih mempermudah semua. Tadi saya sampaikan kepada perbankan juga untuk lebih biat lagi, lebih masif mensosialisasikan kepada pedagang dan masyarakat. Karena banyak kali keuntungan untuk menggunakan kris ini. Yang pertama, pedagang tidak perlu menyiapkan uang-uang kecil untuk pengembalian. Kalau belanja yang lebih harus dikembalikan, pinjam sana, pinjam sini, kemudian lebih cepat. Karena yang mengejarannya semua adalah pembeli. Wali kota Jambi juga sangat mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh bank mandiri ini. Menurutnya, dari sekian banyak bank yang ada di Jambi, baru bank mandiri yang berani memulai kegiatan seperti ini. Ia juga berharap agar bank-bank lainnya dapat mengikuti gebrakan ini.